Intro Yo guys kembali lagi bersama saya CoachKyraway Pada hari ini kita gagal ngebahas satu hero Ya hero yang termasuk power pick ya hero yang super kuat ya Yaitu Malok Ya Malok ini adalah hero warrior dan juga bisa diklasifikasikan sebagai tank ya Warrior tank lah ya Salah satu hero hot pick season lalu Sampai sekarang masih juga dipakai Dan kita bakal ngeliat disini item-itemnya hero Malok ya Disini kita punya item awalnya sepatu Guardian grifts Dan juga night split Terus langsung ke frost cape Dan ada medalion Gaya standard Dan juga male of pain Jadi sebagai hero Malok ini Yang paling enak itu Kita untuk melawan hero-hero seperti Zepis Terus Seniel Gajah Crash apalagi Ya Tara Yang dia ini sebenernya hero-nya anti tank Crash ini Apa? Malok ini hero-nya anti tank Sampai Crash Crash sama hero ya Hero Hero jadul ya Hero yang jarang dipakai Ini gitu Crash sudah Oke Genial gue selalu start dengan Malok ini adalah sepatu Soalnya dia gak perlu item apa-apa lagi Dia perlu movement speed buat tebas-tebas ya Malok itu hero yang nyiksa awal-awal Maksudnya nyiksa di lane-nya itu nyiksa musuhnya banget ya Apalagi kalau musuhmu kayak Seniel Gajah Kalau enggak Zepis Atau apalah Airi gitu lah Yang mele-mele Tapi dia cenderung kalah sama Ryoma Soalnya Ryoma ada pasif sama skill 2-nya Yang bisa menyang dari jauh Dan Kalau ngelawan seorang Wonder Woman ya Kan gue juga main Wonder Woman Wonder Woman itu 50-50 ngelawan Malok Jadi Bener-bener Bener-bener Harus Aman banget skill 1 kamu harus kena Oke gue disini punya beberapa klip Selama di ASL Gak beberapa klip sih Cuman emang satu ya Gue main Malok sekali doang Melawan GGWP Ya ini Tipe-tipe basicnya main Seorang Malok Apalagi ngelawan hero-hero melee yang kertas Jadi ini contoh salah satunya Yaitu Gue lagi ngezone zil Ngezoning ini Salah satu skill basic Lo jangan pukulin gripnya Tinggal lo tungguin aja si Apa Si musuhnya kalau maju Baru lo tebas Jadi sampe gripnya pukul-pukulan sendiri Sampai sekarat-sekarat sendiri Mati-mati sendiri Musuhnya juga gak bisa Gak dapet EXP gitu ya Dalam kita ini Kita bisa lihat EXP-nya itu beda Lumayan jauh Gue level 5 Terus si Zilnya masih level 4 setengah Itu cukup Berpengaruh ya Oke terus ini adalah salah satu clip Dimana kita perang Jadi Gue tebas dulu skill 1 Baru ulti Soalnya kita harus Manfaatin keadaan ya guys ya Jadi ulti ini bukan selalu pertama Ini memanfaatkan keadaan Soalnya begitu musuhnya loncat Masuk Lo barusan masuk kembali Jadi bisa dibuat ngejar musuh Dan juga bisa buat nge-counter musuh Mau masuk Makanya kalau di luar negeri Banyak keseringan Lihat kalau defense high ground Pasti maloknya loncat duluan itu Itu namanya Defensive Defensive ulti Kalau Dia waktu perang Dia masuknya tengah-tengah itu Ya itu yang seperti aku Biasanya lakukan itu Buat ngocor ngacir Ada juga yang bisa Buat buka Kalau Tim lu ada damage dealer Yang tinggi Yang harus lu proteksi Ya ini ada kesalahan Sedikit yang aku buat Ini contohnya Aku multi Ke tower belakang Itu sebenernya aku mau Kayak nge-save Kita dapetin tower Soalnya memang main AOV ini Tergantung tower semua ya Towernya gampang ngancur Dan kita harus ngancurin tower Buat menang ya Bukan banyak-banyakan kill Kayak deathmatch Jadi itu Kayak zoning ulti Tapi Ya yang keharusan itu salah sih Menurutku Kesalahanku Lebih buang ulti Tapi ya Untungnya aku gak Ikut mati Kayak orang idiot gitu Oke lalu disini Kita punya Loncat yang tipe Inisiator Gue loncat Dan ini adalah Kesalahan Yang cukup fatal Bukan salah loncatnya Bukan salah loncatnya guys Sebenernya bukan salah Meloncat pertamanya Tapi Keraguanku Mau ngeloncat atau enggak Soalnya main mahluk itu Lu harus pd 100% Kalau lu Harus loncat Dan bisa ngerusak musuhnya Disini kita bisa lihat Gue rada Apa Ragu gitu Sampai Terlalu kesamping Gak jadi ketengah Terus lebih telat lagi Jadi supermainnya Gak kena stun gitu ya Terus aku Terlalu lama nge-dive ya Keliatannya efek Efek turnamen ASL Yang ini di Garena Keliatannya malu-malu Enggak lah Ya pokoknya itu Kesalahan yang aku telah buat Jangan sampai kayak gitu Jangan mati Gak jelas kayak gitu Udah mati Gak dapet tower Cuma dapet kill Sebuah Apa ini Alice Gak salah ya Bahwa pokoknya Itulah Kayak kurang penting gitu Kurang-kurangin Terus kita bisa dilihat disini Tipe loncat yang aku lakuin Berikutnya itu adalah Loncat tower Jadi loncat tower ini Dipake ketika Lu mau Ngancurin tower Highgroundnya musuh Dan Biar musuhnya itu Nggak Nggak bisa nge-death Kayak nge-killin creepmu Jadi kamu jadi Super creep Wow Jadi super creepnya Yang ngebadanin Biar temen lu Ngancurin towernya Dengan enak gitu Terus kita baru Mulai perang-perangnya lagi Ya ini ada buff Dark Slayer sih Makanya itu Makanya itu keunggulan Bagi tim Evos juga ya Tapi itu adalah Salah satu trick loncatnya Guys Kalau buat main Malok Ya ini adalah Salah satu clip Yang cukup bagus Ini mengapa Ulti kamu Nggak harus buat buka ya Jadi kamu harus bersabar Ulti kamu ini Lama Codownya ultinya Malok ini Kamu harus bersabar Nunggu waktu Nunggu mereka kumpul semua Dan balik Langsung bam Ulti Ya Kayak gitu Langsung aja Nge-kill Nge-kill semua gitu Enak banget Niatnya Jadi talent yang cukup Penting buat Malok itu Heal Misalnya dia tank ya Dia nggak perlu execute Gitu lah Nggak perlu lebih Penting ngebadanin ke depan Heal itu adalah Salah satu Pilihan Yang cukup tepat Soalnya aku udah nyobain Beberapa talent Kayak flicker gitu Kayak Ya lumayan sih Bisa kabur Tapi nggak jelas gitu Kayak team fight Soalnya AOV ini Semuanya tentang team fight ya Jadi lu nggak bisa Kayak satu lawan lima Musuhnya gitu Nggak ada ceritanya Kayak gitu ya Ya kecuali Kalau di bronze ya Mungkin ya lu bisa Jadi yang terpenting Dalam bermain Malok ini Ada tiga poin Yang pertama Lu harus bisa nyiksa musuhnya Di lane Soalnya dia ini termasuk hero Yang biasanya dipanggil Tukang siksa Yaitu Apalagi di Abyssal Dragon Biasanya kan Hero yang alot-alot Yang ditaruh sana ya Pasti makanan Malok Itu udah kayak Anti tank Dan kedua Dan kedua Lu itu harus bersabar Ketika membuang ulti Soalnya ulti itu Sangat penting Apalagi kalau musuhnya Ada coknar Lu buka ulti awal Langsung dia ulti balik Udah nggak guna banget gitu Ultimu udah kamu buang Cuma buat locat kayak gitu Sama kayak ngeflicker gitu Ya nggak sih Flicker Pede sih Caranya Terus yang ketiga itu Selalu pede Dengan ulti kamu Jangan pernah ragu-ragu untuk buka Buka-buka Nggak-buka Dan gue tambahin satu lagi Komunikasi Sama tim ya Ya satu lagi lah ya Don't blame Namanya juga game Semoga ini Bisa membantu kalian Tips and tricks So have fun guys Dan selamat mencoba hero Malok Dan mari kita reken Sub indo by broth3rmax